Surat An-Nisa 145 Innal munafikina fidarkil asfali minanar Sesungguhnya orang munafik itu ditaruh oleh Allah di dalam kerak neraka yang paling dalam Itulah orang munafik Kalau boleh kita skripsikan, kalau boleh kita gambarkan Pak Neraka itu ada tiga tingkat, ada tiga yang kemudian menjadi penghuninya Yang atas itu adalah orang-orang mu'min Yang mana keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya Ditaruh di mana? Di paling atas Mereka nanti akan masuk surga, nanti paling akan masuk surga Yang paling terakhir masuk surga itu dapat kerajaan dunia seluas langit dan bumi 10 kali lipatnya Itu yang paling terakhir masuk surga Kenapa mereka dimasukkan dulu ke neraka? Karena amal keburukan mereka lebih banyak daripada amal kebaikannya Dan kalau dosa dibawa sampai mati Tidak ada tempat mencucinya dan tidak ada tempat untuk menghapusnya Kecuali adalah di neraka Neraka Apa perbedaan mereka dengan orang kafir dan orang-orang munafik? Perbedaannya ada Pak, selain tempat Perbedaannya Pak, orang-orang mu'min yang dimasukkan ke dalam neraka Maka wajah mereka itu masih bercahaya Seluruh anggota tubuh mereka itu dibakar oleh api neraka Tetapi wajah mereka bercahaya Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang saya Allah itu haramkan neraka untuk tidak mampu membakar wajah yang dipakai bersujud Makanya kalau sujud itu dinikmatin Kenapa? Itu yang akan menjadi cahaya pada waktu hari kiamat Kapan cahaya itu hilang? Tiga Satu ketika orang menjadi musyrik Dua ketika kufur dan murtad Tiga ketika menjadi munafik Sudah tidak ada lagi cahayanya Makanya kemudian ketika nanti dikeluarkan satu persatu Kan kita faham ya Sujud itu merupakan salah satu ibadah yang bisa memberikan syafaat Maka nanti ketika kemudian malaikat masuk Ketika Allah mengatakan Bahwasannya apa? Inna Allah idha aroda rahmatan min ahlin nari Fa'amarul malaikata ayukhrijumim mangkana yakbutullah Maka dalam sebuah hadis yang panjang Dikatakan Allah itu ketika ingin memberikan rahmat Kepada orang mu'min yang berada di dalam neraka Maka Allah suruh malaikat Eh malaikat, keluarin itu hambaku yang beribadah kepada aku Malaikat masuk Dari mana malaikat membedakan? Dari wajah-wajah yang bercahaya itulah yang dikeluarkan Yang tidak bercahaya Tidak pernah dikeluarkan Ditutup neraka selama-lamanya Dan tidak pernah dibuka Yang diatas juga siapa Ustadz? Yang diatas juga Abu Talib Khusus Abu Talib Tapi nanti masuk syurga Tidak Kekal beliau di sini Kenapa? Kesyirikan yang beliau lakukan Itulah syirik Membakar tiket masuk syurga Yang di tengah Siapa yang di tengah? Yang di tengah itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Di mana? Di tengah Dan kita harus paham Dalamnya neraka Dalamnya neraka itu Nabi pernah Kemudian lagi duduk-duduk sama sahabat Tiba-tiba ada suara keras Kemudian Nabi bertanya Kalian ngerti gak suara apa itu? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih paham Kemudian Nabi mengatakan Itu batu yang dilimparkan ke bawah neraka Mengalami perjalanan 70 tahun Perjalanan akhirat Baru sampai dasarnya Tadi suara tadi Dalam Dalam sekali Yang paling bawah itu siapa? Orang munafik Yang paling bawah Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas Kemudian ditutup itu Ditutup Jadi dia ditutup oleh Allah lagi Kenapa ditutup? Karena Masya Allah Karena kemudian Allah ingin Menimpakan adab yang pedih untuk mereka Betul-betul pedihnya itu ditutup oleh Allah Dan tidak pernah keluar selama-lamanya Masya Allah itu munafik Ya Jadi disitu kita mengatakan Ya Allah Pantes kalau para sahabat itu Paling takut Kena menang-menafikan Lebih besar daripada yang lainnya Kenapa? Seda syati itu hukumannya Seda syati itu ikhwan hukumannya Terima kasih sudah menonton!